Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back in my youtube channel NurseMars Hello guys Kali ini kita akan membahas mengenai Tutorial Belajar Askep atau Aswan Keperawatan Versi Aplikasi Android Nah buat teman-teman yang sementara study from home atau belajar dari rumah Dan bekerja dari rumah atau work from home Nah bisa nih menggunakan aplikasi ini Ini sangat recommended banget deh Pokoknya aplikasi ini sangat mempermudah Dan juga simple banget cara penggunaannya Baik berikut ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaannya Silahkan disimak dengan baik Dan semoga video ini dapat bermanfaat Ya baik saya akan menjelaskan aplikasi yang saya maksud tadi Di sini akan dibahas ada beberapa askep atau asuhan keperawatan Ada asuhan keperawatan maternita Ada askep anak Ada askep bedah Ada askep penyakit dalam Nah kita akan lihat Asuhan keperawatan pada maternita Ada beberapa teman-teman Bagi teman-teman yang study from home atau belajar dari rumah Bisa dipakai aplikasi ini Nah disini ada Partus normal atau PPN Ada kasus HPP Atau hemorragic postpartum Ada placenta previa Solusi placenta Sexio-caixary atau SC Ada abertus complete Ada abertus imminent Abertus incomplete Dan hipermesis Nah baik Saya akan memperlihatkan contoh kasus PPN Atau partus normal Nah disini teman-teman Teman-teman bisa juga mempelajari teori-teorinya Sudah dilengkapi dengan Definisinya atau pengertiannya Disini ada juga etiologi atau penyebabnya Nah teman-teman bisa lihat kan Fisiologinya ada kali 1, 2, 3 Dan selanjutnya ada Nah bisa lihat ya teman-teman Saya kasih naik ulang ya Nah ini dia yang paling penting Buat kita sebagai perawat Nah ini diagnosa keperawatan Nah diagnosa keperawatan Yang bisa teman-teman ambil Ada nyeri Ini paling penting banget nih Nyeri Orang yang melahirkan Pasti merasakan yang namanya nyeri Nah ini dia Rencana keperawatannya Yang bisa kita berikan Kepada pasien yang Partus normal Ada kaji pengalaman nyeri pasien Ada observasi hisnya Dan ada kita ajari tindakan penurunan nyeri Secara non-farmakologik Misalnya menganjurkan mobilisasi Memberikan informasi Mengenai cara mengatasi nyeri itu sendiri Dan ada juga diagnosa keperawatan Mengenai kecemasan Nah dimana orang yang Yang melahirkan itu pasti ada rasa cemasnya Nah ini dia ada tujuannya Ada kriterianya Nah teman-teman bisa lihat ya Ini diagnosa yang ketiga adalah risiko cedera Oke ini teman-teman bisa lihat Banyak sekali ini Ini aplikasi yang sangat luar biasa Menurut saya ini recommended banget ya Nah ini dia teman-teman bisa lihat Ini contohnya Nah ini dia penyuluhannya Yang boleh kita HE atau health education Kepada pasien yang akan Discharge learning Perencanaan pulang ya Kita bisa memberikan penyuluhan Bagaimana cara Kebersihan Fulfa hygiene yang benar Dan perawatan payudara Nah ini berhubungan dengan asin Kalau bagus perawatan payudaranya Maka asinnya akan bagus Nah dimana asin itu sangat bagus banget Buat bayi Bisa meningkatkan imunitasnya Kemudian Ada kontrol pertumbuhan dan perkembangan bayinya Dan mengenai imunisasi bayinya juga Oke teman-teman Nah itu tadi Salah satu contoh dari Asuhan keperawatan maternita Nah sekarang kita akan masuk ke Boleh dilihat ya Melihat juga Askep keperawatan anak Oke baik Sekarang saya akan tunjukkan Siapa tahu ada adik-adik Adik di luar sana Mahasiswa yang sementara Menyelesaikan KTI Atau karya tulis ilmiah Bahkan Skripsi Nah bisa jadi Bisa ini dijadikan sebagai Bahan referensi Nah kira-kira Contohnya apa ya Kayaknya sekarang yang lagi marak Sesuai dengan Pandemik yang kita Alami di Di seluruh dunia ya Nah ini pneumonia ini Sangat menarik Nah disini ada diare Ada KD Atau kejang demam Ada DPD Atau DHF Ada diphteria Ada pneumonia Tetanus Mendingi Sangat berbahaya juga Dan sindrom nefrotic Atau gangguan Ginjal ya Nah baik Kali ini saya akan Memperhatikan kepada teman-teman Askep pneumonia Nah yang sangat-sangat Lagi viral sekarang nih Yang lagi era-era Pandemik COVID-19 Nah disini Nah disini Ada definisi Ada etiologinya Nah sekarang Teman-teman bisa Mempelajari Teori-teorinya disini Nah sekarang Saya akan memperhatikan kepada teman-teman Penata laksanaan medik Kriteria diagnosisnya Nah di mana Penyakit pneumonia itu Identik dengan Batuk Demam tinggi Sesak nafas Nyeri dada Nah kemudian Masuk kepada Pemeriksaan penunjangnya Yang pastinya Fototoraks ya Dan pemeriksaan Laboratorium Sputum Apalagi sekarang itu Yang lagi marah COVID-19 Ada yang namanya Rapid test Dan Swap PCR Nah ada terapinya juga nih Teman-teman bisa lihat nih Pemberian oksigen Hidrasi yang cukup Penghisapan lendir Atau section Ventilator Bila Gagal nafas Kemudian Nah ada yang Ada penyulitnya nih Nah teman-teman bisa baca ini Kemudian Nah ini dia yang paling penting Buat kita sebagai Tenaga perawat Khususnya ya Di rumah sakit Bagi Teman-teman yang Sekarang Sementara menangani Kasus COVID-19 Nah boleh dibuka-buka nih Aplikasi Sebagai bahan referensi Tambahannya Siapa tahu teman-teman Dengan Bekerja yang Yang bisa dibilang Hard work ya Jadi bisa jadi Teman-teman lupa Atau apa Nah teman-teman bisa buka Aplikasi ini Nah Saya akan bacakan nih Salah satu Adik nosa keperawatannya Yang pertama Ketidak efektifan Bersihan jalan nafas Berhubungan dengan Batuk tidak efektif Ketidak mampuan Untuk Mengeluarkan Sekresi Pada jalan nafas DODS nya Teman-teman bisa lihat DO nya itu Sekret banyak Nafas sesak Ronghi Ya Dan tujuannya yang pastinya Supaya Jalan nafasnya Efektif Atau kembali Efektif Kemudian Nah teman-teman bisa baca ya Bisa baca Saya ini hanya mereview Kembali Saya pikir teman-teman Semua di luar sana Para perat Indonesia Sudah hebat Sudah jago semua Kemudian Diagnosa Yang kedua Bisa muncul Adalah Hiperterminal Sudah pastikan Kebanyakan Yang penemona itu Hampir 70% nya itu Pasiennya Mengalami Ademam Apalagi Pada anak Ya Rata-rata Nah ini dia Bisa dilihat Tujuannya Supaya Suhunya Kembali Normal Nah Suhunya normal 36-37,5 Daratis Celsius Cuman Biasanya Pada anak Kalau 37,5 Daratis Celsius Sudah Agak hangat Orang tuanya Si pasiennya Sudah mulai Cemas Khawatir Nah ini Rencana Keperawatan Kita Observasi Kita Memberikan Terapi Kita Kolaborasi Dengan Dokter Untuk Memberikan Terapi Anti-puretiknya Nah Kemudian Ini ada Diagnosa Nyeri Nah ini Nyeri juga Bisa dijadikan Sebagai Pilihan Diagnosis Untuk Penemunya Itu sendiri Oke teman-teman Bisa lihatkan Di bawah Ada intolerance Activity Nah Ini dia Yang paling penting Juga Semoga Pasien-pasien Teman-teman Di luar sana Bisa sehat Kembali Dan kita Bisa memberikan Penyuluhan Penyuluhannya Yaitu Salah-satunya Waspada Terhadap Gejala Infeksi Saluran Nafas Maksudnya Supaya Tidak Terkena Apdemonia Itu lagi Kemudian Hindari Polusi Tetap Jaga Nutrisi Jaga Kebersihan Diri Lingkungan Dan Makanan Nah Oke Teman-teman Itu tadi Askap Pada Anak Nah Selanjutnya Ada Asuhan Keperawatan Beda Nah Sama-sama Kayak tadi Modelnya Teman-teman Bisa lihat Ini Jernia Apendicitis Siaretis Siamamas Siapar Dan lain Sebagainya Nah Ini juga Asuhan Keperawatan Pada Penyakit Dalam Atau Interna Nah Ada Dispes Gastrointer Ritis Pankreatitis Asma Bronchia DM Hipertensi Nah Modelnya Itu sama Kayak tadi Teman-teman Nah Sekarang Saya akan Masuk Ke P3K Oke Sekarang Kita akan Masuk Ke P3K Nah Kita Kita bisa Lihat nih Ada Beberapa Kasus Nah Kira-kira Kita Mau bahas Apa ya Diare Sekarang Kita Membahas Diare Nah Ini nih Materi ini bisa dibaca oleh semua kalangan masyarakat Baik masyarakat awam Tenaga kesehatan itu sendiri Nah Ini Ini pertolongan pertama nih Yang Yang perlu kita ketahui Misalnya Punya saudara Kerabat atau keluarga Di rumah yang sedang mengalami diare Dan Dimana Sekarang kan kita Pada takut nih Ke rumah sakit Karena Banyak Kasus COVID-19 Itu sendiri Nah Ini dia guys Saya kasih lihat Contohnya Dan Tata Laksananya Tindakan Pertolongan Nah Satu Mencuci tangan Pake sabun Dengan benar Nah Teman-teman Tau kan Cuci tangan itu Ada berapa langkah Yang benar Nah Ada enam Langkah Nah Ini Kalau pada umumnya Cuci tangan sebelum makan Setelah buang air besar Setelah menegang bayi Setelah menceboki anak Dan sebelum menyiapkan makanan Harus cuci tangan ya Kedua Meminum air sehat Atau air yang telah diolah Ya Yang ketiga Mengelola sampah di lingkungan sekitar yang baik Nah Sampah-sampah yang berserahkan Tidak boleh buang sembarangan Buang di tempatnya Nah Seperti banyak orang ambil Buanglah Mantan Di tempatnya Eh Salah Maksudnya buang sampah Di tempatnya Ya itu di intermese ya Kemudian Membuang air besar Dan air kecil Pada tempatnya Nah Ini jelas banget nih Masa mau buang Air kecil Di Sembarang tempat Pastinya di toilet kan Toilet yang bersih Yang Yang sehat lah intinya Oke teman-teman Itu salah satu Contoh dari P3K nya Dan Ya itu saja ya Yang mendapat saya Jelaskan pada kesempatan ini Dan cara penggunaan Aplikasi ini ya teman-teman Semoga video ini Bermanfaat Bisa Anda Aplikasikan di Rumah masing-masing Udah See you next time Oh iya Jangan lupa Like, comment, search Dan yang paling penting ya teman-teman Subscribe Hey 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 Terima kasih.